seluruh tas tali dipotong menjadi 6 bagian dengan panjang yang membentuk suatu baris geometri jika potongan yang paling pendek adalah 3 cm berarti ini suku pertamanya 3 cm dan yang paling panjang adalah 96 cm berarti ini adalah suku ke-6 itu 96 cm maka panjang tali semula berarti kalau digabungin yang sebelum dipotong berarti adalah S6 panjang jumlah semua sukunya yang tadi dipotong-potong S6 itu rumusnya A dikali R pangkat N min 1 ya dibagi R min 1 berarti kita butuh A ya suku pertama udah ada terus tinggal cari rasio rasio itu suku setelah dibagi suku sebelum setelahnya itu kan suku ke-6 sebelumnya ada suku pertama nah berarti dibagi kan 96 dibagi 3 ya 96 dibagi 3 itu dapat 32 nah dari suku pertama sampai suku ke-6 itu dilewatin 5 suku karena suku ke-6 dikurang suku-suku ke-1 jadi 5 suku dilewatin karena dilewatin 5 suku berarti akar pangkat 5 kalau dilewatin 4 suku berarti akar pangkat 4 berarti akar pangkat 5 dari 32 adalah 2 ya karena 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 sampai 5 kali hasilnya adalah 32 yaudah sekarang kita langsung masukin aja suku pertamanya 3 rasionya 2 ya nnya karena suku yang dihitung adalah 6 suku berarti pangkat 6 dikurang 1 rasionya 2 kurang 1 nampak 2 pangkat 6 itu 64 ya 64 dikurang 1 berarti 63 2 kurang 1 itu kan 1 yaudahlah kita anggap impas karena kan apapun dibagi 1 tetap ya tidak berubah jadi 3 dikali 63 jadi 189 cm jawabannya adalah D terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih